Pemirsa Inspektorat Maiprat menggandeng kejaksaan dan kepolisian melakukan pendampingan dan mengawal penggunaan anggaran penanganan COVID-19 untuk menjaga penyalahgunaan anggaran pusat dan daerah sesuai peruntukannya. Komitmen aparat pengawas internal yang lebih dikenal Inspektorat disampaikan Kepala Inspektorat Maiprat Dr. Naomi Hoai menanggapi harapan Presiden agar Inspektorat Daerah mencegah penyalahgunaan anggaran di tengah pandemi COVID-19. Sebagai aparat pengawas internal, dirinya bersama jajarannya telah menjalin kerjasama dengan kejaksaan dan kepolisian melakukan pendampingan dan mengawal penggunaan anggaran penanganan COVID-19 sesuai tujuan peruntukannya. Mekanisnya pendampingan yang tadi saya sampaikan kita melakukan review setiap, contohnya pembelian Alkes Nah, itu kita harus review kembali harga-harga yang dibuat itu sudah sesuai atau tidak contoh seperti masker yang mungkin di situ dikasih harganya Rp10.000 atau Rp20.000 satu paket itu kita akan lihat kembali dari standar harga yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Berlaku nasional ya? Berlaku nasional Ada lagi alat-alat kesehatan lain yang saat COVID-19 ini kan tidak ada perusahaan-perusahaan yang punya apa namanya sertifikasi alat kesehatan itu kami melakukan pendampingan dengan Dinas Kesehatan bersama Kementerian Kesehatan untuk merekomendasikan perusahaan apa yang bisa dipakai untuk membeli repites lalu beli apa namanya masker untuk masker bedah untuk petugas dan seterusnya dan seterusnya begitu juga dengan insentif untuk petugas insentif petugas kami melakukan review juga untuk standarisasi harga dan kita lihat satu kali petugas itu bertugas kita kira-kira dinilai dengan harga berapa sesuai dengan standar harga yang berlaku di Kabupaten Migrat tidak boleh lebih bantuan sosial itu yang tadi saya sampaikan pembelanjaan itu kami turun waktu pihak ketiga turun untuk mendroping itu barang inspektorat dalam hal ini auditor juga turun bersama-sama melihat kami melihat turun juga bersama Bupati dan DPR untuk membagikan itu ke distrik-distrik ke kampung-kampung dan kita memantau selanjutnya kami juga memantau dana desa yang dipakai khusus untuk COVID tuntutan reformasi telah mengubah paradigma layanan aparat pengawas internal atau yang lebih dikenal inspektorat sehingga telah dikomitmenkan untuk menutup ruang terjadinya penyelagunaan anggaran penanganan COVID-19 di Maibrat Septinus Kambu, CWM Channel selamat menikmati